Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala adi sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Mohon izin bertanya Buya Seringkali kita melihat di dalam masjid atau di musholah kita disana melihat ada beberapa lemari kecil atau rak yang didalamnya isinya yaitu mushab Al-Quran namun seringkali kita melihat itu di atas lemari itu banyak yang naruh sajadah atau tasbih atau benda lainnya saya pernah bilang saya bilang kalau bisa jangan taruh apapun di atas lemari itu karena dalamnya ada mushab Al-Quran tapi ada yang bilang statement ini kan ada pembatasnya katanya gak langsung menaruh sesuatu di atas mushabnya itu hukumnya gimana menaruh sesuatu selain Al-Quran di atas lemari itu seperti sajadah dan lain sebagainya apakah boleh atau tidak mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama adalah meletakkan sesuatu di atas Al-Quran jika sesuatu itu bukan sesuatu yang terhina yang menjadikan sebab kita menghinakan Al-Quran maka bukan sesuatu yang diharamkan hanya bertentangan dengan adab kita letakkan buku biasa kita letakkan di atas Al-Quran kita kurang adab tapi bukan sesuatu yang haram karena buku ini bukan sesuatu yang menjadikan terhina itu Al-Quran tapi na'udzubillah meletakkan kotoran bisa saja syirik jadi selama ini bahas para ulama masalah adab dan tata kerama itu kisahnya adalah disangkat antara Quran nempel langsung dengan sesuatu tersebut jadi tidak kurang adab bahkan adab itu kan terlihat di luar sebetulnya kalau kita langsung masuk ke dalam itu bisa menunjukkan dia itu kurang hormat kepada Al-Quran gitu saja kalau dia ada hormat kepada Al-Quran gak akan bisa meletakkan Al-Quran di bawahnya hakikatnya begitu anda gak mungkin tidak mungkin anda yang mengakungkan Al-Quran kemudian Al-Quran anda taruh di bawah gak mungkin cuman secara dohir tadi masalah akhlak secara batin karena dia kurang mengakungkan Al-Quran tapi ini kan urusan batin tapi refleks loh ya kalau anda menganggap itu sesuatu yang berharga mau tidak mau anda akan pilihkan tempat yang paling istimewakan begitu ini ada pun di saat pas pembatas itu adalah tentu lagi-lagi adab tumpuan tingkatnya adalah lebih ringan lagi jika ada orang meletakkan sesuatu di atas Al-Quran memang tidak haram selagi ini bukan sesuatu yang terhina dan bukan niat menghinakannya apalagi di saat ada batasnya bicara akhlak tentu lebih baik adalah saja dia ada di paling yang bawah di rak yang paling bawah itu adab dan di dalam urusan mengajari orang berbeda antara sesuatu itu adalah sebuah keutamaan dan sesuatu itu yang diharamkan sebab kalau kita sesuatu yang bukan wajib kita katakan wajib yang tidak haram kita katakan haram orang akan menjadi sempit hidupnya akhirnya lalu berkata semuanya tidak boleh akhirnya mereka menjadi lari dari kebenaran cuman di himbo yang baik tanamkan ini apa? musab Al-Quran apakah kau tinggal diletakkan semacam ini? bukan masalah haram ayo jadi secara otomatis dia akan menggeser sajatahnya di bawah secara otomatis seperti itu yang haram yang haram bahkan mengatakan sampai syirik adalah sesuatu yang tidak sampai meletakkan Al-Quran meletakkan duit di dalam Al-Quran itu adalah tidak pernah sebagian mengatakan sebagian mengatakan itu haram makroh nah ini kan karena orang awam yakin di rumahnya ada doyul lalu di Al-Quran lalu di Al-Quran melakukan kesalahan pakai doyul doyulnya kamu sendiri atau pasangan jangan dia takkan uang di dalam Al-Quran biar tidak dicuri sama doyul doyulnya adalah anaknya yang tidak dididik doyulnya adalah istri yang tidak soleh doyulnya suaminya itu insyaAllah baik jadi Al-Quran dihormati itu adalah masalah penghormatan kepada Al-Quran kalau yang menjadi haram adalah kita meletakkan dengan merendahkan ini adalah bukuku karanganku aku letakkan di atas Al-Quran karena lebih bagus wah syirik ya kenapa menganggap dia lebih bagus daripada Al-Quran seperti itu kalau hanya meletakkan buku ini bukan sesuatu yang hina dan tidak menjadikan Al-Quran terhina ini kurang akhlak tapi tidak sampai terjat haram wallah alam bisa jadi selamat menikmati